Ya kita lanjutkan di luar kita pemirsa Pak Benny, meniru itu pernyataan, saya tanyakan kepada Pak Asama tadi ya, kalau misalnya nanti dialihkan proses rehabilitasi ini di bawah Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan Pak, apakah itu betul-betul menjamin Pak, apalagi tidak mengurangi secara signifikan itu pada pungli-pungli yang terjadi di bawah BNN itu tidak akan terjadi Pak? Ya saya ingin flashback dulu ya, bahwa penanganan masalah narkoba ini menurut UNODC itu sudah dilakukan penelitian dan diatur, perlu keseimbangan antara pemberantasan untuk menekan supply dengan menekan permintaan, ya direhab, kemudian penjagaan secara mahasiswa. Dua ini harus seimbang, ketika hanya gencar pemberantasan, rehabilitasi tidak dilakukan secara serius, sia-sia, karena harga akan naik, bandar makin untung dan makin kaya, jadi perlu seimbang. Nah ketika rehab ini kemudian didorong ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, tentunya perlu sinergi yang ekstra, karena BNN punya panti rehab banyak, dan ada di beauty rehab. Ini ribut penting urusnya Pak, kalau ekstra ini? Tentunya di sini BNN selaku focal point, yang mengkoordinir semuanya ini, juga harus berperan aktif, karena ada di beauty-nya. Nah dalam konteks ini, perlu kerjasama yang baik, perlu keseriusan semua pihak, kita tidak bisa dorong-mendorong. Sekali lagi, ketika gagal dalam rehabilitasi, sekarang ini 6 juta orang menengadakan tangan untuk narkoba. Supply ditekan habis dengan operasi, betapa harga itu naik melambung, dan bandar semakin kaya. Seribu satu macam akan dicari oleh bandar untuk meloloskan narkoba masuk Indonesia. Lihat saja modusnya, pakai ini, ganti ini, ganti ini, dan sebagainya. Sudah tidak lagi lewat pelabuhan resmi, pelabuhan tikus di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah inilah tantangan kita semua, jadi dalam penanganan masyarakat narkoba ini, peralihan perlu dikoordinasikan yang baik. Tapi kalau misalnya nanti memang di bawah kementerian, ini kan berarti menurut Pak BNN tadi, ya nggak efektif juga Pak ya, kalau misalnya di bawah kementerian kesehatan dan sosial, atau juga sebetulnya BNN ya punya saluran untuk itu, ada begitu banyak tempat rehabilitasi menurut BNN, begitu kan Pak? Ya ini, kami melihat berkali-kali kan waktu itu, kami juga mengikuti bagaimana kesepakatan untuk semua rumah sakit harus menampung untuk pasien, korban narkoba dan sebagainya, ada institusi wajib lapor, kemudian berbagai macam program. Ini tentunya perlu dilihat kembali, karena kalau ini tidak digarap dengan serius, tidak digarap dengan baik, mohon maaf saya katakan, upaya pemberantasan sekeras apapun, menjadi sia-sia. Karena pasien 6 juta masih begini, ingat 6 juta sekarang korban, penyalahguna ini 6 juta. Kemampuan kita rehab setahun tadi, lihat nggak? 38 ribu, berarti berapa ratus tahun untuk 6 juta orang. Jadi ini masalah serius, negara-negara lain sekarang sudah trennya sedikit bergeser. Bagaimana memaksimalkan rehab, menyelamatkan anak-anak yang masih bisa selamatkan. Kalau kita mengadopsi hal seperti itu? Kita lihat Peru, sudah orientasinya rehab, di samping pemberantasan tetap. Tetapi rehab menjadi ditonjolkan karena apa? Selamatkanlah korban-korban ini. Bagaimana kalau itu menyangkut anak kita? Ini menjadi penting supaya apa? Janganlah publik kemudian berpikir lain. Ini ditangkepin, ada terus. Tiap hari berita muncul, penangkapan-penangkapan, kok tidak habis-habis? Publik tidak tahu. Buat yang tahu, iya ketika rehabnya nggak ditangani secara benar, tidak tangannya maksimal, ya itu yang terjadi. Baik, Pak Benny kan sudah ada nih nomor telepon pelaporan. Tapi kalau menurut Anda sendiri, sistem pelaporan dari masyarakat sendiri untuk melaporkan ketika ada praktik bungli itu, ketika mungkin anggota keluarga mereka diperas, itu sudah cukup baik belum? Sehingga pelaporan itu tertangani dengan baik juga. Iya, pelaporan ini langsung ditangani oleh Direkturat Intel JN secara tertutup. Dan kita dari institusi sendiri, BNN tentunya menjamin kerahasiaan pelapor. Jadi selama kami menjabat dulu juga, kami tekankan untuk kerahasiaan identitas pelapor. Mereka berkontribusi, harusnya kita justru berterima kasih. Sehingga harus dilindungi. Sudah ada sejak lama. Itu hanya untuk umpan awal, setelah itu ya sudah cukup. Kita langsung melakukan penyelidikan ke lapangan oleh anggota kita. Bagaimana menurut Anda untuk kemudian membuat orang-orang yang mungkin berurusan dengan hal ini, Pak, mau melaporkan? Pak, ini mungkin banyak orang yang ditawarkan, dia enggak melapor karena takut begitu ya, kalau nanti melapor malah ntar kena sendiri begitu. Ya, jadi memang kami dulu sempat berdiskusi dan kami sampaikan, kalau kita bikin satu call center pelayanan, khususnya para korban ya, para penyalahguna, para keluarga itu kan memerlukan beberapa hal. Jaminan kerahsiaan, karena mereka malu. Jaminan keamanan. Jangan sampai sindikat tahu dan mereka nanti malah diperjain. Yang ini, jangan dipungut apa-apa, alias gratis. Kalau tiga ini bisa dijamin, saya yakin orang berbondong-bondong akan melapor, ini keluarga saya kena. Saya harus mengatakan apa, saya harus berbuat apa. Sebagai ilustrasi, kami dulu sering ditelepon. Tengah malam oleh ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu. Tapi ini anak saya kena, saya harus bikin apa. Saya sampaikan, ibu telepon berarti ibu sudah saya anggap lapor. Baru saya tanya, anaknya di mana dan sebagainya, mohon maaf, anak ibu akan saya ambil, saya akan tes urine, saya akan assessment. Kalau memang rekomendasi dari tim assessment rehab, rehab. Ibu tinggal tanda tangan nanti surat persetujuan. Dan ternyata jalan, satu-satu. Jadi sekali lagi, jaminan tadi. Bagaimana kerahasiaan, identitasnya tidak terpublikasikan, bagaimana jaminan keamanan dari sidika, dan ketiga, gratis. Jangan sampai menghindari pungli, malah dipungliin lagi. Baik, terima kasih Pak Benita telah bergabung sama kami saat malam. del�י-satu dalam lima dan kekhianat. Terima kasih. Baik. Baik. Baik.